Intro Hari yang ditunggu-tunggu yaitu terkait dengan data inflasi dan 2 hari berturut-turut Kita sempat melihat dengan kosong ataupun minimnya data ekonomi Tapi dolar tetap melakukan penguatan Saya jadi teringat dengan apa yang sempat kita bahas di hari Senin Jadi 2 hari pertama karena memang kosong tidak ada data ekonomi yang terlalu simplifikan Maka potensinya adalah dolar akan relatif lebih kuat dibandingkan semua Dan juga itu kaitannya dengan efek dari pascapil press kemarin Jadi apakah ini akan terus berlanjut atau tidak? Itu yang akan kita nantikan karena kunci utamanya tetap di data ekonomi So ini dia ulasannya Oke menjadi market mover kali ini adalah Terkait dengan US Treasure Yield yang kembali mengalami kenaikan setelah libur di hari Senin Veteran Day itu diakibatkan dengan aksi jual yang mendorong ataupun menekan pasar obligasi Amerika Ya ini kaitannya juga dukung untuk penguatan US Dollar yang lebih tinggi Meskipun di hari Senin memang dia bergerak sendirian ya Tapi kemudian di hari Selasa dia dihajar lagi Lalu kemudian didorong lebih kuat karena juga US Treasure Yield yang mengalami kenaikan Oke ada apa sih sebetulnya? Alasan yang pertama terkait dengan faktor yang kita lihat dari obligasi tersebut adalah Pasar mulai memperhitungkan kemungkinan dampak dari Red Sweep Ataupun kemenangan dari Partai Republik yang menyapu bersih semua lini Baik itu dari Presiden lalu kemudian juga Kongres ya Dalam ini ada berarti Senat dan juga DPR Nah kemungkinan itu akan beribas kepada inflasi ke depannya dan juga dampaknya pada pertemuan ekonomi Tak kalah penting juga mereka melihat ada kondisi di mana mereka yakin itu pun di sisi negatifnya juga akan terlihat Mulai menggerogoti ataupun bisa saja berdampak pada meningkatnya defisit Ya tentunya meningkatnya defisit suatu negara bukan hal yang bagus untuk ekonomi ke depan Jadi ada potensi di mana ini ada menciptakan kekhawatiran terbaru Kalau memang bisa dibilang gelagat ataupun kebijakan dari Trump tersebut Nantinya akan berdampak kepada mendorong inflasi lalu kemudian kepada pertumbuhan Tentunya hal ini juga tidak diinginkan oleh semua pihak ya Dan satu sisi dampak keluar atau dampak eksternalnya adalah ya seperti kita lihat Alhasil kita mulai melihat adanya potensi penurunan ataupun ya bisa dibilang dampaknya adalah dari profit taking yang terjadi pada pasar saham atau pasar ekuitas Wall Street merah ditutup penurunan setelah rally dalam satu minggu terakhir Nah sementara kalau emas sendiri memang mengalami penurunan kurang lebih saya catat ini berarti penurunan ketiga yang terbesar dalam satu minggu terakhir Dan lagi-lagi apakah ini koreksi atau profit taking yang tertunda atau memang dia akan berubah trend secara mungkin dampak jangka menengah Nah itu yang akan kita coba lihat ke depannya apakah ini hanya sekedar sementara atau tidak Di sisi lain dampak yang paling nyata adalah terlihat di pasar ekuitas China Hang Seng kali ini mengalami penurunan yang cukup drastis dan turun sampai di bawah level 20 ribu kembali Lebih tepatnya level terendahnya adalah 19.600 sejauh ini dan saya rasa ini juga persis dengan apa yang kita bahas dari setiap minggu lalu ya Kondisinya adalah kaitannya dengan kekecewaan terkait dengan stimulus yang ternyata Apa yang akan dihubungkan dari pemerintah China ataupun dari NPC meeting kemarin harusnya angkanya lebih besar dari 10 triliun yuan Ternyata hasilnya hanya pas di 10 triliun yuan dan itu pun tidak melihat ada hal yang cukup konkret untuk menggerakkan konsumsi domestik ataupun permintaan domestik Nah alhasil juga dampak dari penguatan dolar tersebut berdampak kepada Chinese yuan yang mengalami pelemahan secara beruntut Bahkan PBOC sempat memberikan pasar bahwa mereka tidak akan tinggal diam Hal ini berarti diindikasikan bahwa mereka akan memakan kemungkinan intervensi Nah tapi ternyata penguatan dolar juga tidak hanya memakan korban Chinese yuan teman-teman Seperti yang terlihat euro ataupun pound selling atau bahkan Japanese yen juga mengalami pelemahan Cuma bedanya pergerakan untuk yen sendiri USDJP sampai saat ini bergerak naik ke level 155 Kalau memang ternyata perkiraan kita benar 2 minggu yang lalu bahwa ini akan menggiring USDJP sampai 155 atau bahkan 157 Ya kita tinggal tunggu tindak lanjutnya dari BOJ Ataupun bahkan pemerintah apakah mereka akan melakukan intervensi mata uang atau tidak Yang jelas agak sedikit berbeda antara Jepang dengan China ya Dimana China sangat agresif untuk melakukan yang namanya intervensi tanpa harus berpikir untuk meminta izin pada Amerika Sementara Jepang itu relatif ya bisa dibilang sungguh teratur Dia akan meminta izin lebih dulu kepada Amerika untuk melakukan intervensi tersebut Nah jadi akan ada pergerakan yang relatif lebih lambat dibandingkan apa yang terjadi pada China Nah tapi dampaknya ke Hang Seng apakah itu akan terjadi kenaikan? Sejauh ini saya tidak lihat ada kenaikan yang berdampak dari intervensi yuan Tapi mungkin ke depan kalau kita lihat lagi ada penurunan yang cukup fatal Terkait dengan pasar ekritas China ataupun bahkan Hang Seng Kalau mungkin di situ barukan kita lihat adanya intervensi ke pasar saham Bukan ke mata uang tapi ke pasar sahamnya Seperti yang biasa dilakukan oleh China Oke kemudian penyampaian dari Fed Speaker Tadi malam ada dua, sebenarnya ada tiga ya termasuk Waller Sayangnya Christopher Waller tidak memberikan apapun terkait dengan kebijakan moneter Sementara yang menyampaikan itu adalah Thomas Barkin dari Richmark Lalu kemudian juga Neil Cascari dari Minneapolis Fed Oke satu persatu kalau misalnya kita lihat bandingannya adalah Kecendongannya mereka tetap melihat adanya optimisme terkait dengan keadaan ekonomi Ataupun kondisi ekonomi Amerika yang masih dinilai solid ataupun kuat Nah di sisi lain Barkin menilai bahwa saat ini Fed sebetulnya sudah siap Ataupun ya dalam kondisi siap untuk merespon apapun yang terjadi pada ekonomi Meskipun itu terlepas dari kondisi ekonomi yang bisa dibilang berkembang atau tidak Atau bertumbuh atau tidaknya Nah kemudian kalaupun melihat dari pasar tenaga kerja Menurut dia ini masih cukup panggung Tapi bukan mustahil dari sini Kemungkinan kita akan ke depannya melihat pasar kerja tersebut Akan memang baik-baik saja Atau mungkin akan terus mengalami pelemahan Dalam hal ini berarti non-farm payroll ataupun unemployment rate mungkin akan relatif lebih lemah Berarti tanda-tandanya di unemployment rate ataupun tingkat pengangguran Bisa saja terjadi kenaikan kembali di atas 4,2% Nah tapi non-farm payroll ya Setelah kemarin Rp12.000 saya rasa kita tinggal tunggu Apakah di bulan berikutnya akan mendapatkan kejutan ke bawah lagi Atau terjadi rebound karena memang faktor musiman Nah kembali terkait dengan inflasi Menurut Bargain ada kemungkinan juga posisinya hanya 2 kemungkinan Yaitu inflasi yang akan terkendali Atau memang inflasinya akan stuck di atas 2% Ya seperti yang terlihat saat ini 2,6% Atau 2,4% Kemungkinan mereka melihat ada gangguan yang sangat serius terhadap inflasi tersebut Artinya kemungkinan stuckflasi Ya ada ancaman ke arah sana Tapi kita lihat ke depan Apakah itu betul-betul terjadi atau tidak Angka yang diperkirakan apakah sulit untuk menembus 2% atau tetap di 2% Atau dia ada gejala untuk mengalami penembusan di bawah 2% Nah sementara Niel Kaskari juga menyoroti terkait dengan kondisi fundamental ekonomi Amerika yang masih cukup kuat Tapi juga tidak memungkiri Bahwa kalau lihat dari data inflasi Sebetulnya ini kelihatannya masih tetap ya seperti yang dikatakan Bargain ya Cukup mencurigakan Tapi kalau misalkan kita asumsikan dengan data yang nantinya muncul Ya bagi Kaskari Sinyalnya adalah Kalau memang ternyata inflasi tersebut terlihat mengalami kenaikan Dengan catatan Kenaikan ini yang dimaksud adalah 2 atau bahkan lebih digit di atas ya Dari eksekutasi Sehingga kemungkinan kita artikan saja ekstrim jauh di atas eksekutasi Maka kemungkinan itulah yang membuat atau yang berpotensi akan membuat FED jeda dalam hal menurunkan sekuma Artinya jeda disini berarti istirahat ataupun menghentikan sementara waktu penurunan sokongan Bukan berarti menghentikan secara keseluruhan Karena untuk hal tersebut tentunya butuh 2 atau bahkan lebih data ekonomi yang menunjang kepada alasan tersebut Nah sementara terkait dengan kebijakan pemerintah baru Menurut Kaskari Mereka mau tidak mau harus menilai nanti setelah kebijakan tersebut dilakukan Ini persis dengan nada bicara yang disampaikan oleh Powell 2 hari yang lalu Jadi kalau begitu posisinya sebetulnya mereka masih tetap terbuka untuk cut rate Tapi juga tetap ada catatan di situ Kaitannya dengan berapa besar sih kenaikan untuk nantinya Kalau memang terjadi kenaikan ya tentunya FED akan menyesuaikan dengan catatan tadi Kalau cuma ternyata selisih yang kecil maka tidak diharuskan untuk bertindak Nah sementara itu Deutsche Bank memiliki pandangan tersendiri terkait dengan ECB Yaitu kaitannya dengan kebijakan sumber ECB Menurut Deutsche Bank ada beberapa hal ada beberapa alasan yang memungkinkan bahwa ECB Kemungkinan akan terus menunggkan dan bahkan terminal rates yang tadinya cuma 2,25% Bisa jadi turun sampai 1,5% Bahkan ada situasi tertentu yang bisa saja membuat ECB harus turun lebih rendah di bawah 1,5% tersebut Nah beberapa alasan tersebut pertama terkait dengan potensi tarif baru Yang akan diberlakukan saat Trump mulai memerintah Artinya per Januari 2025 perlu dilihat juga berapa sih berapa persen sih kenaikan tarif yang dimaksud Lalu kemudian yang kedua adalah melemahnya kinerja makroekonomi zona Eropa Ya ini kaitannya tidak hanya satu negara tapi satu kawasan tersebut Nah sementara juga terkait dengan inflasi yang berada di bawah target Jadi ada kehatiran juga kalau misalkan inflasinya terus menerus di bawah 2% Ya itu juga tidak terlalu bagus ya Karena artinya dampaknya berarti menunjukkan konsumsi yang relatif lebih lemah Sehingga ekonomi pun relatif lebih lambat Nah di sisi lain kebijakan fiskal Eropa juga akan disorot Kemudian juga kesehatan ekonomi Jerman Kemarin kita sudah sempat lihat data inflasi Jerman yang berada di 2% Ya memang sedikit mengembirakan Naik dari 1,6 tapi juga bisa dibilang kurang mengembirakan Karena posisinya tetap dalam jaruh perlambatan ekonomi Ini yang masih tetap menjadi kekhawatiran Ya seperti kita kata bersama Jerman adalah negara terbesar Di dalam komunitas ataupun kawasan Eropa tersebut Kemudian juga perkembangan di China Ini kaitannya dengan pertumbuhan China yang sepertinya mandak Karena posisi yang kemarin diharapkan tertolong dari stimulus Ternyata ya apa mu dikata Ternyata berakhir pada kekecewaan Karena angka stimulus yang terlalu kecil Atau yang tidak mencukupi Tapi kita akan lihat di Desember atau Januari Apakah akan terjadi kejutan atau tidak Tentunya ini kaitannya dengan niatan Ataupun keinginan dari pemerintah China Untuk menggapai target untuk pertumbuhan Akhir 2024 itu di 5% Sejauh ini mereka masih di 4,6% Jadi mereka harus catching up Harus mengejar ke tertinggalan mereka di 0,4% Entah bagaimana caranya Apakah itu akan stimulus terus menerus atau tidak Yang jelas dari PBOC atau bank sentralnya Sudah menggeladarkan berkali-kali Kebijakan pelonggaran moneter Sementara dari pemerintah Baru sekedar 6 plus 4 triliun yuan Untuk membantu utang Pemda Dan juga dalam bentuk obligasi tentunya Nah sementara alasan yang terakhir Itu adalah terkait dengan flutuasi harga minyak Seperti kita tahu bersama Harga minyak saat ini turun di bawah level 70 dolar Jadi ini pula yang akan menjadi catatan Apakah itu akan membantu Cukup bagus untuk ekonomi apa tidak Harusnya dengan angka harga minyak yang relatif lebih rendah Inflasi juga relatif lebih rendah Berarti kita tinggal lihat Apakah inflasi nantinya bisa murni Karena permintaannya meningkat Atau karena bahan bakar energi Nah ini yang harusnya ditinjau lebih lanjut Oleh bank sentral Kemudian dari Barclay Mereka juga melihat Dari potensi harga minyak menantinya Ada kelihatannya Menurut Barclay Mereka cukup optimis bahwa Harga minyak masih bisa mengulai kenaikan Terutama kalau dilihat dari Satu tahun depan Jadi di tahun 2025 Menurut Barclay ini ada kemungkinan Potensi untuk posisi long Jadi dia lebih menyarankan Untuk posisi long atau buy Seperti itu Dengan asumsi bahwa Tidak ada di meningkat terbesar Ataupun dinamika perubahan Dari pasar saat ini Terkait dengan ditunjuk Ataupun terpilihnya Donald Trump Untuk kedua kalinya Menurut Barclay Mereka tidak melihat Ada perubahan signifikan Dan juga Kalaupun ada Maka belum tentu Akan terlihat dalam dampak Ataupun dalam waktu dekat Jadi yang menurut Barclay sendiri Ini adalah Kondisinya cukup berimbang Antara potensi resiko Fundamental pasar minyak terbaru Ya ini kaitannya dengan Pondisi pasar ekonomi Ataupun permintaan Ya Terkait dengan permintaan global Lalu kemudian yang kedua Lenscape geopolitik Yang masih tetap dalam Ketidakpastian tentunya Nah Walaupun kabarnya terbaru Kan kita sudah dapat bersama Ada kondisi Dimana rumornya Menyebut bahwa Perdana Menteri Israel Menyebut mereka akan Menghentikan ancaman nuklir Pada Iran Well Kita tunggu sampai ke depan Apakah akan ada Konflik lagi atau tidak Nah sementara Untuk data ekonomi malam ini Oke ada beberapa catatan yang penting Disini teman-teman yang perlu diperhatikan Terkait dengan data inflasi Jadi saya langsung saja Posisinya teman-teman bisa pantau Yaitu adalah data CPI Ataupun core CPI Yaitu adalah basis bulanan Month on month Disitu kelihatan di agenda Ekonominya 0,3% Artinya sustain Atau stabil di 0,3% Sementara untuk CPI utama Perhatikan CPI utamanya Basis tahunan Dan juga basis bulanan Di basis tahunan Diperkirakan naik 2,6% Dari 2,4% Sementara untuk basis bulanannya Itu 0,2% Tetap di 0,2% Oke catatannya begini teman-teman Lihat saja range-nya Jadi kalau misalkan kita lihat Dari range Previousnya 2,4% Kemudian eksekutasi Sekarang 2,6% Berarti patokin kita adalah Angka antara 2,4% Dan 2,6% Artinya Kalau dia ada di tengah-tengah 2,5% Mungkin kita akan menilai Itu adalah Lebih lemah Atau lebih rendah Daripada eksekutasi That means Harusnya secara normal Kita lihat itu sebagai Level Yang memungkinkan Dolar akan relatif lebih lemah Walaupun kalau lihat Dari angka 2,4 Ke 2,5 Tentunya itu adalah Melalui kenaikan Tapi tipsnya Yang paling menjarab adalah Anda lihat saja Apakah angka tersebut Akan jauh lebih tinggi Atau jauh lebih rendah Jadi garis bawahnya Harus jauh lebih tinggi Atau jauh lebih rendah Kalau dia cuma terlihat Selengah Ataupun selisih sedikit saja Misal cuma Berselisih 0,1% Entah itu di atas Ataupun di bawah Maka dampaknya Tidak akan berkepanjangan Ya jadi Contoh Kalau misalkan CPI utama Basis tahunan 2,6% Sampai 2,8% Asumsi saya Kalau misalkan Ternyata angka yang muncul Aktualnya adalah 2,2 Sampai 2,3% Berarti negatif untuk dolar Artinya dolar akan lemah Berarti kita akan lihat Emas rebound Dan juga pasar saham Juga kemungkinan Ada kesempatan untuk Eksitasi suku bunga Penurunan suku bunga Dan itu berarti juga Positif untuk saham Walaupun Kita bisa bilang Bahwa inflasi yang lemah Berarti menandakan Konsumsi yang lemah Dan itu harusnya negatif Untuk pasar saham Tapi pada dasarnya adalah Pelemahan dolar Harusnya bisa dimanfaatkan Untuk menguat Ataupun reboundnya Pasar saham Nah Sementara Yang akan menekan Dolar jauh lebih rendah Itu adalah angka Yang harusnya Lebih ekstrim lagi Di bawah 2,2% Jadi kalau misalkan Cuma 2,2 2,3% Jangan berharap Dolar akan melemah Terlalu jauh Tapi kalau didapatkan Di bawah 2,2% Bolehlah kemungkinan Pembalikan Arah dari USD Itu akan jauh lebih Kencang Daripada Angka di atas 2,2 tadi Nah Sebentar dan sebaliknya Kalau angkanya 2,6 Sampai 2,7% Sesuai ekspektasi Atau sedikit Di atas ekspektasi Maka sebetulnya Positif untuk dolar Tapi jangan harapkan Melebar Karena kemungkinan Market harusnya Masih Menganggap Itu adalah normal Jadi yang harusnya Di harapkan apa? Yang harus di harapkan Sangat kuat Kalau misalkan Angkanya jauh Di atas 2,7% Contoh misalkan 2,8 Atau bahkan 3% Itu jelas Menjadikan Apa yang disatpaikan oleh Kaskari Tadi malam Itu akan Valid Artinya Akan ada kecerungan Nanti mungkin Desember atau Januari Mereka akan Hold suku bunga Nah jadi Dampak yang akan Terlihat itu Dilihat dari angka Aktualnya Apakah selisihnya Panjang Atau selisihnya Hanya pendek saja Oke demikian pula Yang berlaku Untuk CPI Basis bulanan Ataupun CPI core Jadi pada dasarnya Saya ingin mengenai Kembali angka Angka saat ini Jauh lebih penting Yaitu adalah Melihat adanya Ekstrimitas Ataupun Ya kemungkinan Selisih yang panjang Ataupun selisih yang jauh Berbeda dari ekspertasi Kalau hanya angka Disitu-situ saja Kemungkinan kita Tidak akan melihat Pergerakan yang terlampau Banyak Oke terakhir Berarti fokus Pinggu ini Kita akan lihat Setelah data inflasi Nanti malam Jangan lupakan Ada data GDP Besok Dari Inggris Kemudian juga Dari Tepang Dan Jona Eropa Termasuk juga Jobless claim ya Dari Amerika Dan Tentunya PPI Nah sementara Ya kita lihat Pentolan dari Fed Yaitu ketua Jerome Powell Juga akan melakukan Pidato kembali Pernyataan pertama kali Setelah FOMC kemarin Itu di hari Jumat Dini hari Jadi Semoga saja Ini akan Mendapatkan Klu berikutnya Setelah data inflasi Nanti malam Apakah dolar Akan terus meningkat Atau mulai ada Puncak Langgu Kemudian terjadi rejection